Inilah ajang kumpul ratusan motor trail lawas di Indonesia. Motor-motor berbagai merek ini keluaran tahun 1970 hingga tahun 80-an. Dan kali ini ratusan motor yang usianya lebih dari 30 tahun tersebut dipacu dalam kompetisi ketangkasan di sirkuit pantai Perigi, Renggalek, Jawa Timur. Meski tua namun motor-motor tersebut tetap bertenaga menaklukkan sirkuit yang pernah dipakai dalam event nasional motorkross tersebut. Sebagian peserta pun terjatuh di lintasan yang terbilang sulit ini. Kita ingin mencoba medan baru di area Jawa. Yang mungkin di sini yang saya lihat lumayan cukup menantang dan untuk teman-teman rekan-rekan dari Nusantara, ramah-ramah. Selain itu kita disediakan lokasi yang dekat pantai kita bisa bersantai-santai. Selain kompetisi, ajang tahunan ini juga menggelar kontes motor trail tua. Di kontes ini orisinalitas menjadi salah satu penilaian. Dan juaranya adalah trail Kawasaki 125 keluaran tahun 1982 milik Trihas Caryo asal Jakarta. Ajang tahunan yang bertajuk arisan trail tua ini merupakan ajang silaturahmi antar penggila trail Senusantara. Terlebih motor-motor tersebut sudah tidak diproduksi lagi. Karena motor-motor yang ada ini sudah tidak diproduksi lagi. Rata-rata umurnya sudah lebih dari 30 tahun. Sehingga kita terpanggil untuk melestarikan motor-motor ini. Apa yang sudah rusak kita perbaiki. Apa yang sudah bagus kita pertahankan. Rencananya ajang serupa akan diselenggarakan di berbagai wilayah di Indonesia. Tak hanya untuk silaturahmi sesama penggemar, namun juga menjadi hiburan dan penarik wisatawan dari berbagai daerah. Eko Nugroho laporkan untuk NET.